Rokan Hilir Afrizal Sintong menyampaikan LKPJ tahun 2021. Afrizal berharap DPRD memberikan koreksi maupun evaluasi dalam program pembangunan DR. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyampaikan LKPJ tahun 2021. Ini merupakan LKPJ pertama bagi Afrizal usai dilantik sebagai Bupati. Dalam kesempatan itu Afrizal menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendukung dirinya bersama Sulaiman dalam menjalankan roda pemerintahan di Rokan Hilir. Afrizal berharap DPRD memberikan koreksi dan evaluasi dalam program pembangunan daerah yang telah dijalankan. Penyampaian laporan pertanggung jawaban, laporan kerja pertanggung jawaban pemerintah tahun 2021. Alhamdulillah ini kita minta kepada seluruh anggota DPRD pertama sekali ucap terima kasih tentunya telah membahas nantinya laporan pertanggung jawaban pemerintah tahun 2021. Alhamdulillah ini tentunya kami juga seluruh pemerintah juga artinya menyerahkan laporan ini pertanggung jawaban pekerjaan selama ini, pertanggung jawaban keuangan juga pemerintah daerah. Ini yang kami serahkan kepada anggota DPRD. Tentu ini juga nantinya dibahas oleh anggota DPRD. Ketua DPRD Rokan Hilir, Mas Ton mengatakan LKPJ akan dibahas selambat-lambatnya 30 hari setelah LKPJ diterima. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.